Intro Ketemu lagi di channel Didi Faza Channel yang membahas tentang tanaman dan pencijauan Karena tanaman penuh dengan inspirasi Baik, untuk jumpa kita episode kali ini Kita akan membahas tentang pilodendron bilitai Atau kabel busi Atau kabel busi ya PILODENDRON BILITAI Atau akrab dengan sebutan pilodendron kabel busi Memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama yaitu tangkai daun berwarna orang Ciri yang kedua yaitu bagian daun yang sebelah bawah berwarna hijau Dan ini merupakan ciri yang paling mendasar untuk membedakan dengan pilo yang mirip dengan bilitai Yaitu pilodendron atabapense atau silangan dari atabapense dan bilitai itu sendiri Ciri yang ketiga yaitu Ruas-ruas atau jarak tangkai daun dengan tangkai daun yang satu lebih rapat Sehingga untuk pilodendron bilitai ini tampak lebih meroset Dari segi harga, pilodendron bilitai lebih mahal ketimbang dengan pilodendron yang mirip dengan bilitai yaitu ataba dan ababil Pilodendron bilitai juga memiliki varian yang varigata yang harganya masih sangat mahal Baik demikian beberapa ciri pilodendron bilitai atau kabel busi Selanjutnya yaitu kita akan memperbanyak pilodendron kabel busi atau pilodendron bilitai ini Langkah pertama yaitu siapkanlah tanaman pilodendron bilitai yang akan kita propagasi Dan yang kedua yaitu siapkan anti jamur, pisau, atau pemotong tanaman, pot, dan media Selanjutnya kita mulai pada tahap pemotongan Dan pada pemotongan ini ada yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah untuk bagian atas harus ada akar Jadi pas kita mengambil batangnya nanti jangan sampai akarnya itu terpotong atau lepas Dan yang perlu diperhatikan juga untuk batang bagian bawah Jangan lupa kita sisakan beberapa sisa daun dari potongan bawah berfungsi untuk membantu proses potosintetis agar cepat tumbuh tunas di bagian tersebut Selanjutnya yaitu kita olesi dengan anti jamur pada bagian yang luka bekas potongan Baik itu bekas potongan bawah ataupun bagian atas Selanjutnya potongan bagian atas kita tanam Dengan pot dengan menggunakan media Di sini kami menggunakan media sekamentah dicampur dengan moss Dan untuk bagian atas full kami berikan moss Moss ini berfungsi sebagai perangsang akar Jadi agar akar cepat tumbuh Juga berfungsi sebagai penjaga kelembaban Setelah kita split menjadi dua bagian Beberapa bulan yang lalu Maka inilah dia sudah tumbuh Dia sudah tumbuh Ini potongan bawah Sudah ada tunasnya Sudah ada menjadi tunas Ini daun pertama bertunas Ini bekas potongannya Bekas batang potongan Dan ini sudah bertunas Dan ini potongan atas Sudah muncul daun perjana setelah pasca di split Ini dia Kemudian kita bisa melihat perkembangan akar Ini akarnya sudah memanjang Sampai di sini Sampai ke bawah Medianya sekam Bakar campur sekam mentah Dan di atas kita beri topping moss Jadi jangan takut untuk mencacah Meskipun belum major Belum begitu besar Masih remaja Namun Sukses kita cacah hidup Oke demikian pembahasan kita Pada episode kali ini Tentang Pilo dendron bilitai Atau kabel gusi Semoga bermanfaat Pantai terus channel Didi Pazza Channel yang membahas tentang tanaman Dan penghijauan Karena tanaman penuh dengan inspirasi Baik sahabat Didi Pazza semuanya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dukung terus channel kami Dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share Oke terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya